Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Jorge Martin Ketar Ketiri melihat perjuangan Peko Banyai mempertahankan gelar MotoGP di 2024 ini Francesco Banyai tampil sensasional dengan menjuari MotoGP 2 musim berturut-turut pada tahun 2022 dan 2023 namun perjuangan Peko untuk mempertahankan gelar pada musim ini dipastikan bakal lebih sengit sebab Ducati kedatangan pembalap hebat lainnya Mark Marquez yang berpotensi menjadi penantang gelar MotoGP 2024 seperti yang diungkapkan mantan pembalap Ducati Andrea Dovizioso Peko tetap menjadi MotoGP 2024 tapi peta persaingan MotoGP tahun 2024 bakal berbeda sebab Mark Marquez memutuskan pindah dari Honda ke Ducati saya tetap yakin Peko punya peluang meski perjuangnya sangat berat dan paling besar meraih gelar juara dunia pada musim yang dimulai tahun ini di Qatar tapi saya pikir 2004 akan menjadi tahun terberatnya kata Dovi kepada lagasi Tadillo Sport Peko akan menghadapi rival pertamanya yakni Raider yang sudah pernah menghadapi Ducati pada 2023 dan akan punya lebih banyak pengalaman dan lebih kompetitif selain itu kini ada Mark Marquez di Ducati kami semua berharap dia akan kuat mampu bertarung untuk posisi teratas secara konstan sambung Dovi meski sulit Dovi yakin Peko bisa menemukan jalannya sendiri menurut Dovi, Peko memiliki bakat yang luar biasa dan hubungan yang sangat baik dengan motornya dan juga para kru di garasi Ducati jelas semua ini akan mengulitkan Peko dewasa ini siap menghadapi tantangan apapun tahun lalu dia segera mengeluarkan kemampuan maksimalnya menunjukkan bahwa dia mampu menemukan solusi yang tepat bahkan di saat-saat terakhir ungkap Dovi kemampuan ini merupakan kekuatan utamanya cara dia bekerja cara dia mengkonsolidasi hubungannya dengan tim dia tahu hampir semua hal baik atau buruk atau tentang tim Ducati kungkas Andrea Dovizioso patut dituang si Jari Peko Banyaya di MotoGP 2024 bersama tim Ducati Lenovo